Tim gabungan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung bersama Satreskrim Polsek Penengahan dan PJR Polda Lampung berhasil gagalkan penyeludupan ratusan ekor burung di gerbang Tolbakauni Selatan. Penggagalan ini berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman satwa jenis burung menggunakan kendaraan jenis bus Elsa Trans bernomor polisi Z7579MG asal Simpang Meranjat dan Kayu Agung tujuan ke kota Bandung. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas karantina bersama dengan petugas PJR dan Polsek Penengahan berjaga-jaga di pintu Tolbakauni Selatan. Tak lama kemudian, benar saja, muncul kendaraan dengan ciri-ciri seperti apa yang diinformasikan tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, dan didapati barang bukti box dan kardus kecil yang berisikan ratusan ekor burung liar yang disembunyikan di dalam bagasi kendaraan. Dari hasil identifikasi petugas karantina, dipastikan ratusan burung tersebut tidak ada yang berstatus sebagai satwa yang dilindungi. Hanya saja dari peraturan dan undang-undang, burung tersebut harus tetap dilaporkan untuk dapat dibawa ke daerah lain atau ke tempat tujuan. Perbuatan ini juga berpotensi melanggar undang-undang tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Untuk proses selanjutnya, petugas karantina mengamankan barang bukti burung tersebut ke kantor balai karantina. Sedangkan sopir bus dimintai keterangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ada pun jenis burung yang ditemukan. Terdiri dari jenis ciblek 180 ekor, kolibri 75 ekor, muncang 10 ekor, serigunting 5 ekor, dan sepah raja 3 ekor dengan total sejumlah 273 ekor. Seluruh burung ini selanjutnya diserah terimakan ke BKSDA untuk dilepas seliarkan di hutan lindung yang ada di Lampung. Berdasarkan informasi burung saja, lalu ditanggapi oleh pihak karantina beserta tim gabungan bersama PJR dan Polsek Penengahan. Ditindaklanjuti beberapa jam sebelum penemuan ini berjaga-jaga di pintu tol terakhir Bakauni. Lalu ditemukanlah, diperiksalah kendaraan dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Kendaraan tersebut akhirnya diperiksa dan didapatkan ada beberapa barang bukti, keranjang, dan beberapa kardus yang berisi burung, burung liat. Asal dari mana ini? Berdasarkan informasi dari supir, burung tersebut dinaikkan dari simpang meranjat dan kayu agung dan akan dilalu lintaskan ke Bandung. Dari Lampung Selatan, Immanuel Kupas TV melaporkan.